Mereka mengancam ku, oh mereka berbahaya, sedang merencanakan sesuatu untuk menjatuhkan aku, ah kalau begini nanti begitu, aduh mau apalagi mereka itu, semua serba dicurigai, mereka ingin menembak ku, mereka ingin menangkap ku, oh aku hidup dalam bahaya yang besar, semua begitu diteramati siri, semua dicurigai, semua dicermati, mereka begini dan mereka begitu, paranoid, orang yang serba takut terhadap apapun, padahal itu bukan kenyataan yang sesungguhnya, ia takut karena berperang dengan perasaannya, ia takut karena berperang dengan dirinya sendiri, ia takut dan menuduh kiri kanannya, ia takut membenarkan hidupnya, maka saking dia takut semua menjadi salah, paranoid. Itu semua tidak menyenangkan, mencengkelkan, paranoid, tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita, kita harusnya belajar melakukan apa yang menjadi kendatuhan kita, paranoid. Itu sangat berbahaya, membawa kita pada aib dan celaka, paranoid, membuat kita tak mampu untuk hidup nyaman, tenang dalam kebersamaan, semua serba salah, usulan pun dicurigai, apalagi kritikan. Paranoid bisa membuat kita membabi buta, serba takut, serba tak nyaman, akhirnya kita bisa menghalalkan segala cara untuk melindungi diri, Atau berkompromi dengan gilanya. Ya, sangking paranoidnya kita, kita bisa menciptakan suasana yang kacau, sehingga tiap orang tak bisa mengandalkan kita. Hari ini kita merasa nyaman dekat si A, besok kita merasa ketakutan luar biasa. Lalu kita dekat dengan si B, begitu pula selanjutnya. Ah, sikap paranoid telah menciptakan perpecahan dan rasa jengkel pada banyak orang. Masa sih, Anda harus begitu? Sungguh memalukan. Ayo kita lihat dalam hidup ini, tak ada yang perlu ditakutkan, apalagi takut yang berlebihan. Kecuali memang Anda pendosa yang bersalah, kecuali memang Anda oportunis sang pengkhianat, kecuali memang Anda tak layak. Untuk bisa diandalkan, Anda patut ketakutan. Tapi, kalau Anda seorang pahlawan, kalau Anda seorang pimpinan, kalau Anda seorang yang dicintai oleh banyak orang, apa yang Anda takutkan? Atau memang, jangan-jangan Anda menyimpan misteri yang tak diketahui, itu membuat Anda jadi paranoid. A, Anda sendiri yang tahu. Tapi, paling tidak aku, kau, kamu, kita. Belajar. Jangan-jangan kita yang ada di sana. Semoga Anda tak berlebihan dalam ketakutan. Lalu mencurigai sebuahnya. Karena Anda masih hidup di dunia, perlu kepercayaan yang ada. Bersama saya, Bikman Sirai.